Intro Video Mangdayat kali ini akan bercerita tentang kawasan Pelajo Kawasan Pelajo merupakan kawasan yang punya banyak cerita Apa asal-usulnya Pelajo dan apa kisahnya tentang Pelajo Tonton video Mangdayat sampai habis Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Sanak saudara, kekasih hati menunggu setia Siang dan malam selalu terkenang Tunggulah sayang, aku kan pulang Dari masa ke masa, Pelajo merupakan kawasan vital Mulai dari zaman kesultanan, zaman Belando, zaman Jepang, sampai zaman kemerdekaan Kawasan ini menjadi titik yang terus diperjuang kehabis-habisan Jadi, sangat wajar kawasan ini banyak menyimpen kisah masa lampau Selain dikategorikan padat penduduk, kawasan ini dibilang segala fasilitas sebagus Pelajo bisa dikatakan kawasan industri, terutama dalam migas Bisa juga dikatakan kawasan pelajar, karena banyaknya kampus ternama disini Pelajo juga kawasan religius Yang memiliki basis jamaah dari ulama-ulama ternama Hingga perekonomian yang berkembang pesat Mulai dari pasar-pasar tua sampai pasar modern berlokasi disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kawasan pelajo juga banyak menyimpen peninggalan masa lalu Di antaranya komplek hilang Pertamina yang sudah berdiri sejak tahun 1904 Dengan deretan kisah yang panjang Di pelajo juga terdapat siswa peninggalan benteng pertahanan Jepang Yang berada di lorong Sikam Dan yang populer dari zaman kesultanan yaitu makam Ratu Bagus Puning Yang konon makamnya dijaga oleh 41 siluman kera Menghiasi kotaku balemba Tidurkanku dalam pelukan Ada beberapa versi mengenai asal-usul pelajo Di antaranya pelajo merupakan sebuah anak sungai yang bermuaro ke sungai Musi yang mengalir deras Dan juga terdapat tumbuhan perdu yang dahulu cukup banyak tumbuh di sekitar sungai ini Masyarakat sering menyumpai perdu kecil dengan bunga kuningnya Yang disebut dengan palajau Versi lain mengatakan tumbuhan palajau ini pohonnya tinggi Dan buahnya bulat Lebih besar dari apel Warnanya hijau kalau masih muda Dan kalau sudah masak Warnanya merah menyala Dan kalau sudah tua Kulitnya akan berserabut kasar Palajau ini termasuk tumbuhan rawa Atau tumbuhan lebak menjiwong pelembang Beribu pulau tanah air kita Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Jembatan Ampera menjadi simbolnya Jembatan Ampera menjadi simbolnya Baiklah sobat semua Selamat menjelaskan Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Sampai jumpa Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sekian video Mang Dayat mengenai kawasan pelaju Terima kasih untuk dulu-dulu Mang Dayat Yang selama ini sudah share dan memberikan komentar pembangunnya Agar channel Mang Dayat lebih baik ke depan Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ramah Sumsal indah Palembang Indonesia Oh Shalala 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 S contradik Shalala Shalala